Nah dari luar kota ada Tangerang, Bekasi Baik pemirsa Ajam TV Jabar Peserta Ajam Gome ini dari berbagai kota Nah ini sudah mulai keluar ya dari Selamat dan sukses untuk SDR Sempat dengan TV Ajam Jabar Ajam TV Jabar mengucapkan selamat hari raya idul ad has Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Dengan mengusung tema terus melaju untuk Indonesia maju Sebagai momentum yang tepat untuk semakin menguatkan persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa Tanggal 17 Agustus sebagai peringatan hari kemerdekaan Indonesia Tahun 2023, HUT RI dimaknai dengan cerminan semangat dalam pembangunan Indonesia yang terus maju Warga perumahan Gria Indah, Desa Parungulia, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang Sangat antusias sekali dalam peringatan HUT RI ke-78 Diasi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan baik Kegiatan olahraga dan pentas seni Serta diakhiri dengan karnaval hasil kreativitas warga Serta diadakan pengundian door prize yang diselenggarakan oleh panitia pelaksana HUT RI ke-78 Untuk lebih lengkapnya kita ikuti kontributor ASAM TV Jabar bersama Wawan Hendawan Baik selamat pagi, salam merdeka untuk semua Alhamdulillah mungkin untuk hari ini kita berada di lokasi perum Gria Indah, Desa Parungulia, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang Alhamdulillah mungkin untuk di HUT RI ke-78 ini Warga negara dan warga masyarakat yang ada di perumahan Gria Indah Sangat antusias sekali menyambut HUT RI ke-78 ini Di antaranya ada beberapa warga dari RT 1, 2, 3, sampai 18 Yang ada di sana dan sebentar lagi Akan melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan yang berkendisa yang ke-78 Nanti ada diisi dengan beberapa karnaval Juga budaya-budaya yang ada dalam acara tersebut Terlihat di sini ada warga-warga masyarakat dari perum Gria Indah Iya, di sini juga diisi beberapa elemen masyarakat Dari ketua RT masing-masing, kadus, pak kadus Dan insya Allah mungkin Bapak Kepala Desa Parungulia Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang Insya Allah akan hadir sebentar lagi Ada beberapa di antaranya Bapak Bintipas Bapak Binsa dan warga masyarakat Toko-toko yang ada di lingkungan perum Gria Indah Desa Parungulia Kecamatan Ciampel ini Kita terlihat anak-anak TK Dari TK dan BTA Dari warga-warga masyarakat perum Gria Indah Desa Parungulia Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang Sangat satu sekali menyambut Puteri ke-78 Mudah-mudahan penuh semangat Penuh dengan keberkahan Terus melaju untuk Indonesia maju Itulah satu tema yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia yang kita cintai ini Inilah wajah-wajah syria Putra-putri kebahagiaan regenerasi yang akan datang Baik pemisahan Jampi Pejabar Alhamdulillah memiliki sempat yang berbahagia ini Di samping hut R-78 Alhamdulillah mungkin disini Warga-warga masyarakat parung mulia Memperingati Milangkala Ke 40 desa parung mulia Semoga berkah Semoga tetap jaya dan tetap sehat Penuh dengan semangat Ini kebetulan Saya bersama Bapak Kadus, Bapak Mohaimin Insya Allah mungkin ada beberapa Yang nanti akan disaksikan bersama-sama Pemirsa semua Dari samping pertama mungkin upacara Peringatan hut R-78 Langsung disambut dengan Upacara Milangkala Desa parung mulia ke 40 Terima kasih Pak Insya Allah mudah-mudahan tetap sehat Jaya seluruh Di belakang terlihat Anak-anak TK Dari tim Ramban Yang benar-benar antusias Untuk penyambutan Dan sebentar lagi Upacara Peringatan hut R-78 Akan segera dimulai Beberapa elemen Masyarakat Ada FKPPI Dan elemen-elemen yang lainnya Yang bergabung Di lingkungan Keluarga besar Perumahan Perumahan Gila Indah Desa parung mulia Kesempatan Campar Keputang Kerawang Untuk tempat Mungkin dilihat Lokasi yang sudah Ditentukan panitia Setelah peringatan Nanti akan disaksikan Karnaval Yang diisi Dan dihiasi oleh Ragam Dari warga Masyarakat Gila Indah Desa parung mulia ini Dan Kemuliaan Menyambut hut R-78 Dihiasi Dilandasi Dengan Sangsa kamera putih Sebagai landasan utama Untuk semua warga Masyarakat Indonesia Sampai jumpa Siap Upacara Penaikan bendera Merah Putih Memperingati Hari kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-78 Pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2023 Siap Dilaksanakan Masing-masing Pemimpin barisan Menyiapkan Barisannya Pemimpin upacara Memasuki Lapangan Upacara Penghormatan Pemimpin upacara Dipimpin Dipimpin oleh Pemimpin barisan Yang paling kanan Pembina upacara Memasuki Lapangan Upacara Pasukan Disiapkan 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 Pembina upacara Masing-masing Pemimpin 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 meng Ofi yang pembaharan bekerja Allah gooding oleh petugas diiringi lagu Indonesia Raya 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 selamat menikmati 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 bagi selamat menikmati 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 bisa menjadi peninggalan yang abadi ke hari kemudian hari ini. Sudah saatnya kita maknai perjuangan sebagai berkutu kesadaran bersama betapa pentingnya kita bekerja dengan hati setulus hati mengabdi para negeri dan memberikan bukti nyata pada pergiwi bahwa perjuangan kita hari ini untuk menunjukkan keinginan para pendahul kita. Para penjuang yang umur bahkan tanpa nama, tanpa jasa, tanpa pamrih mempertaruhkan nyawa demi satu kata, merdeka. Serta umpacara dan tanggunggangan yang saya ingin. Raga adalah satu-satunya hal yang bisa hilang tanpa jejak namun nama yang baik akan menyenangkan sepanjang hayat. Jika raga tak lagi terlihat, setidaknya hal-hal yang baik yang kita tinggalkan akan terus berawak. Ketuaan datang di waktu yang telah ditutupkan, menerjang segala penghalang. Meski remuk selalu pulang, namun selalu ada tanah tangan yang merangkul. Tuku kembali bangun. Akan selalu ada langkah kaki yang mengetahui semua jejak. Karena perjuangan adalah pembayaran kita lakukan bersama dalam kebaikan dan kita semua adalah kejuang yang sesungguhnya. hadir untuk kabupaten kerawang dan khususnya untuk desa Parumuya. 12 tahun, tapi bukan waktu yang singkat untuk dilewati. Namun begitu cepat melalui dengan segala waktuan yang datang sini berganti. Janda, tawas, tupa, dan buka terlewati begitu saja tanpa kerasa. Dan jika perjuangan berganti berakhir di senja esok, saya yakin saat pajak menyisi akan ada kejuang baru yang melakukan tiket dan sehat perjuangan yang telah kita mulai sebelumnya. Lanjutkan perjuangan, lanjutkan perangunan. Pasti kerawang, umumnya, dan desa Parumuya, serta justru kelega, terus kelanjut untuk Indonesia maju. Peserta pacara dan hadiri, tamu bangun yang saya memakai. Atas nama pribadi dan pemerintah kawasan kerawang, juga pemerintah desa Parumuya, ujinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sering-seringnya kepada seluruh pejuang yang kini terus bekerja tanpa olah membangun kawasan kerawang, membangun desa Parumuya, dan membangun kemuzinan gerindah. Demikian, saluran yang saya dapat sampaikan semua Tuhan yang mahasiswa melibatkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, serta seluruh bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh betugas upacara. Terima kasih 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 Agus Terima kasih 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 Terima kasih